Anggota DPRD Daerah Pemilihan Murung Pudak menekankan pentingnya pengembangan ekonomi dan pelayanan publik akibat pandemi COVID-19 di Kecamatan Murung Pudak. Hal tersebut disampaikan pada acara Muserenbang Kecamatan Murung Pudak yang digelar beberapa waktu lalu. Muserenbang RKPD 2023 di Kecamatan Murung Pudak menghasilkan 169 usulan, di mana usulan kegiatan infrastruktur masih mendominasi di atas usulan pengembangan ekonomi dan pelayanan publik. Hal ini menuai perhatian dari anggota DPRD Tabalong dari Daerah Pemilihan Murung Pudak, Ferry Elpeni. Ia menilai selain kegiatan infrastruktur, kegiatan pengembangan ekonomi juga harus menjadi prioritas yang perlu ditingkatkan, terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Menurutnya dengan berkembangnya perekonomian dapat membantu masyarakat untuk keluar dari permasalahan ekonomi yang saat ini menurun akibat pandemi COVID-19. Pengembangan ekonomi sangat diperlukan dalam rangka membantu warga kita yang sedang berupaya untuk bisa keluar dari permasalahan ekonomi akibat pandemi. Selama ini kita hanya bertumpu kepada ekonomi berbasis alam. Kini saatnya kita merubah mindset kita dari pengembangan ekonomi yang berbasis alam ke pengembangan ekonomi yang berbasis kreativitas, yang diantaranya ada di sektor UMKM dan pariwisata. Ferry menambahkan agar pelaku UMKM dan pariwisata bisa berkembang dan lebih kreatif lagi, diperlukan pendampingan, penguatan, dan support dari pemerintah daerah melalui program-program yang inovatif dalam melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas SDM. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.